Oke, teman-teman. Yokoso, Basic Japanese Lesson with Safa. Sebelum kita next slide, ini aku mau perkenalkan dulu. Jadi, ini adalah kelas pertamanya Argyopanis tentang Mihongo Lesson. Jadi, kita bakal belajar basic dari Jepanis. Oke, gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita next slide ya. Oke, tadi kan udah kenalan sama Kak Fathia. Sekarang aku kenalan ini. Katanya juga, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kita kenalan dulu aja waktu lintus. Belum tentu sayang. Kalau gue mbak ya, oke. Lanjut. Oke, nama aku itu Sahira Safa. Sahira Safa. Bekasih Nisun, Dimas. Saya tinggal di Bekasi. Nijusai desu, saya 20 tahun. Iponegoro. Iponegoro gap. Iponegoro naigakunogapsa desu. Saya adalah mahasiswa, ini istrikses Iponegoro. Oke, yorushkonegashimasu, Dimasang. Hai. Next slide, onegashimasu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Masuk ke materi pertama, yaitu Aisatsu atau salam. Salam-salam apa aja sih yang biasa digunain oleh orang Jepang. Oke, kita next slide aja. Mana ya, Mas? Yang pertama, yang sering banget kita dengar tentunya teman-teman, yaitu Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Di sini artinya adalah selamat pagi. Jadi, Ohayogosai, Mas. Ini digunakan saat jam 5 pagi sampai jam 11, ya. Jadi, Ohayogosai, Mas, ini adalah kata digunakan secara, eh, digunakan dalam keadaan formal. Kalau misalnya informalnya, kalian bisa cukup dengan Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Oke, kita praktek sedikit ya teman-teman. Nanti ikutin aku ya ngomong Ohayogosai, Mas. Boleh nih, on mic sebentar. Oke, ini aku mulai ya. Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Ohayogosai, Mas. Lupa digunakan juga ternyata ya. Oke, bisa next slide. Oke, yang kedua, pertama ya. Kayaknya itu juga sering denger nih, konciwa ini. Jadi, konciwa ini adalah kata yang diucapkan saat siang hari. Atau artinya adalah selamat siang. Jadi, kata ini digunakan ketika jam 11 siang sampai jam 5 sore. Untuk konciwa sendiri ini, itu juga bisa digunakan untuk sapaan umum. Kayak, halo gitu. Misalnya kalian mau nge-chat teman kalian, gitu kan. Nah, kalian bisa pakai konciwa ini. Walaupun di sana misalnya masih pagi atau udah malam. Bisa pakai konciwa ini, gitu. Oke, next slide, on mic, Mas. Nah, selanjutnya yaitu adalah selamat malam. Selamat malam dalam bahasa Jepang, yaitu adalah kombawa. Nah, kombawa ini digunakan saat jam 5 sore sampai matahari terbit. Nah, untuk kombawa ini, aku sedikit jelasin ya, teman-teman. Kombawa ini kan ada N-nya di sini. Nah, untuk N-nya sendiri, dalam Jepang itu kita bagiannya N. Jadi, kombawa. Oke, itu kombawa. Apa namanya? Kelapawannya. Kita coba dulu ya, teman-teman, untuk kombawa ini. Nanti aku bilang kombawa, kalian jawab kombawa. Kombawa, Minasam. Kombawa. 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 Oke, kita masuk ke apa kabar. Jadi, kalau apa kabar dalam bahasa Jepangnya itu apa sih? Jadi, apa kabar dalam bahasa Jepang? Itu adalah, oh genki desu kah? Nah, jawabannya kalau misalnya emang kalian baik-baik aja gitu kan. Mungkin sekedar bahasa-baik sih gitu kan. Oh, hai, genki desu kah? Nah, kalau misalnya emang kalian lagi gak baik-baik aja, kalian bisa mengatakan cho siga warui. Nah, untuk for your information, teman-teman, jadi biasanya orang Jepang itu jarang menggunakan cho siga warui. Biasanya mereka tuh mengucapkan cho to sebagai tanda bahwa dia gak baik-baik aja gitu. Coba ya, kita coba ya. Oh genki desu kah? Kalian ikutin aku ya. Oh genki desu kah? Oh genki desu kah? Terus jawab, genki desu. Genki desu. Genki desu. Nah, itu. Sari ya ya teman-teman, karena kan genki nih, sehat, baik-baik aja gitu. Jadi, jauhnya harus genki juga. Oke, next slide on the next. Oke, yang selanjutnya itu adalah hal lima persapaan ketika kalian lama gak bertemu sama seseorang gitu. Karena kalian lama gak bertemu sama orangnya udah lama gak bertemu sama kalian. Kalian bisa bilang, Oh isa shiburi desu ne? Atau, kalau informalnya, kalian bisa bilang shibaraku desu ne? Jadi, ada dua. Yang pertama itu formal, oh isa shiburi desu ne? Dan yang kedua itu ada yang informal, yaitu shibaraku desu ne? Nah, kita praktek lagi yuk. Yang pertama itu, oh isa shiburi desu ne? Oke, boleh nih on mic lagi? Oke, aku coba ya. Oh isa shiburi desu ne? Oh isa shiburi desu ne? Oke, yang kedua. Jadi, aku untuk informal. Shibaraku desu ne? Shibaraku desu ne? Shibaraku desu ne? Jadi, artinya lama tidak bertemu atau long panasih gitu konteksnya. Oke, next slide on the next. Oke, yang selanjutnya itu adalah kalimat perpisahan. Jadi, ketika kalian mau berpisah dengan teman-teman, pulang sekolah gitu. Nah, ini ada dua. Sebenarnya kalimat perpisahan itu banyak ya, gak cuma dua. Ini kita bahas juga ini dulu. Yang pertama itu ada sayo, narak. Adinya selamat tinggal. Yang kedua itu ada jam, mata. Sampai bertemu lagi. Nah, untuk keduanya ini itu adalah digunakan saat formal. Kalau misalnya informalnya apa sih gitu. Sebenarnya banyak kan formalnya, cuman disini aku kasih tau deh satu. Jadi, kalau dalam kondisi informal, mereka tuh menggunakan kalimat mata ne? Mata ne? Sama artinya itu sampai bertemu lagi. Kayak gitu. Coba kita coba satu-satu. Yang pertama, kita coba sayonara. Oke. Satu, dua, dua. Sayonara. 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 Oke. Yang kedua. Jam. 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 Ya, mata. Yang ketiga nih, yang informal. Matane. 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 Hai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Yang selanjutnya itu salam ketika mau tidur. Jadi, di sini ada dua teman-teman. Yang pertama ada Oya Sumi Nasai. Yang kedua ada Oya Sumi. Sebenarnya artinya sama aja ya. Mau tidur gitu. Jadi, yang pertama itu, itu digunakan untuk formal. Kalau yang kedua ini Oya Sumi digunakan ketika informal. Jadi, loyal information teman-teman. Ya, Sumi dalam kata Oya Sumi artinya istirahat. Jadi, kalau ditranslatin itu kayak selamat istirahat. Oke, kita coba yuk. Dua-duanya. Oya Sumi Nasai. Oya Sumi Nasai. Oya Sumi Nasai. Oya Sumi Nasai. Yang kedua. Oya Sumi. Oya Sumi. Oya Sumi. Oya Sumi. Budaya Jepang gitu. Apa sih? Oke, next slide. Oke, mas. Jadi, aku mau kenalin sedikit budaya Jepang. Yaitu OJigi. Budaya OJigi itu kayak menundukan. Membukukan badan yang biasa dilakukan oleh orang Jepang. Mungkin kita sering banget gak sih? Lihat di anime atau film-film Jepang itu pasti ada menundukan badan. Membukukan badannya gitu ya. Nah, budaya OJigi ini dilakukan pada salam, perkenalan, ngomongan sesuatu, terima kasih, dan lain-lain. Beneran ya, budaya OJigi ini adalah dikaji menurut-kaji ya. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Nah, kita disini bahas satu dulu, teman-teman ini ya. Oke, sekianlah slide. Nah, yang kita pakai saat perkenalan atau salam itu adalah Esyaku. Jadi, Esyaku ini adalah budaya OJigi merupakan cara membukuk yang formal dalam melakukan posisi OJigi di mana kamu membukuk sejauh 15 derajat. Jadinya fungsinya itu untuk menempelkan salam kepada teman atau rakan kerja yang kompetasi tapi tidak tertolak rap. Jadi, kalian bisa menggunakan Esyaku ini jika berkenalan atau mengucapkan salam. Oke, next slide on the HMOS. Oke, yang kedua itu kita masuk ke materi jiko-sukai atau pengperkenalan diri. Oke, next. Oke, ini overview ya. Hajimemashita watashi wa nama desu nama negara jindes. Nama kata ni sunday mas. Dozo yurushko nengasimas. Oke, kita peratauin lagi nih satu-satu. Kita bahas satu-satu apa aja sih artinya. Oke, next slide on the HMOS. Yang pertama itu adalah kalimat awalan. Kalimat awalan itu ada haji memasite. Ini kalian lakukan, kalian ucapkan ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian. Jadi, kalimat pertama yang kalian ucapkan adalah haji memasite. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya salam kenal. Oke, next slide on the HMOS. Nah, yang pertama kali kalian biasanya ucapkan ketika perkenalan gitu kan. Ada nama ya teman-teman. Nah, di sini ada tiga versi. Yang pertama itu ada watashiwa mamades. Di sini aku coba pakai nama aku ya teman-teman. Watashiwa safades. Watashinana mewa safades. Watashiwa safatomoshimos. Apa sih perbedaannya? Jadi, sebenarnya tiga-tiga ini digunakan saat situasi formal. Tapi yang nomor tiga ini yang watashiwa safatomoshimos itu adalah digunakan ketika situasinya sangat formal gitu. Contohnya kalian kenalan dengan bos kalian lagi interview kayak gitu. Nah, kalian bisa menggunakan watashiwa safatomoshimos. Oke, kita lihat dulu ya artinya apa sih sebenarnya. Jadi, watashiwa safades itu watashi adalah saya. Nama, langsung nama kalian. Jadi, saya adalah safa. Yang kedua. Watashi no namewa safades. Nama saya adalah safa. Jadi, namanya di sini artinya nama. Watashi di sini artinya saya. Watashi no namewa safades. Jadi, nama saya adalah safa. Kalian ketiga ini artinya sama kayak nomor satu. Saya adalah safa. Cuman, emang kalimatnya sangat formal. Tuh, situasinya digunakan saat situasi formal. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya nama orang itu siapa sih gitu kan. Kalian bisa pakai kalimat ponamewa nandeska. Tuh, ini bentuk formalnya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian mau nanya teman-teman. Mau nanya orang baru gitu. Mano mayo nandeska. Kalian bisa pakai kalimat ini. Hai, sugino slide onegashimasu. Oke. Yang selanjutnya itu ada kita menjelaskan tempat tinggal kita. Dimana sih? Jadi, kita bisa memakai kalimat ini. Watashi wa bekas yinusun dimas? Karena saya tinggal di Bekasi, aku bilang Bekasi ya. Watashi wa bekas yinusun dimas. Saya tinggal di Bekasi. Nah, watashi disini kan tadi udah saya ya. Nah, bekas yinusun dimas tinggal di Bekasi. Jadi, sundaymas ini tinggal. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya, kalimat pertanyaan itu kalian bisa, low condition dimas kah? Kamu tinggal di mana? Nah, kalian bisa pakai kalimat ini. Low condition dimas kah? Kamu tinggal di mana? Oke. Next slide onegashimasu. Oke, yang kedua itu asal. Misalnya kalian, apa namanya, pertukaran pelajar ke Jepang. Terus, kalian mau kenalin diri kalian sebagai orang Indonesia. Kalian bisa bilang kayak ini. Watashi wa indonesiakara kumashita. Saya datang dari Indonesia. Jadi, kumashita disini artinya datang. Kara disini artinya dari. Jadi, indonesiakara kumashita. Datang dari Indonesia. Atau bisa juga kalimat kedua. Watashi wa indonesiakara kumashita. Saya orang Indonesia. Jadi, jing disini merupakan artinya tuh orang. Jadi, orang mana gitu. Misalnya, mihong jingdes orang Jepang. Malaysia. Maraisya jingdes orang Malaysia. Tuh. Kalau misalnya kalian mau nanya, dari mana? Lu cirakara, di mana kamu? Nah, kalimat terakhir ketika kalian menutup salam perkenalan kalian atau perkenalan diri kalian, kalian bisa pakai ini. Kalimat ini. Dozo yoroshiku onegashimasu. Atau artinya mohon bantuannya. Kayak gitu. Jadi, setiap kalian perkenalan, kalian harus bisa akhiri dengan dozo yoroshiku onegashimasu. Atau yoroshiku onegashimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.